Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sekali lagi berjumpa di channel Taskira Fiswa Dan Alhamdulillah syukur kehadirat Allah SWT Karena dengan rahmat dan kasih sayangnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita Alhamdulillah Malam ini kita nak ikuti Taskira Singkat yang akan disampaikan oleh beliau Syekh Abu Zaki Al-Hadromi yang bertajuk Dajjal Dimanakah Dajjal nak muncul pertama kali? Dan apakah Dajjal sudah wujud pada masa kini? Jom kita simak penjelasan singkat Taskira Singkat dari Syekh Abu Zaki Jangan lupa share video ini kepada kerabat, kepada sangat saudara, kepada teman, kepada semuanya Saluh ala Nabi Muhammad Ulama' telah sepakat mengatakan bahawa Dajjal akan muncul dari arah timur Ada yang mengatakan dari Khurasan dan ada yang mengatakan dari Asfahan Dan ada yang mengatakan pula Riwayat yang menyebutkan dari satu tempat antara Irak dan Suriah Ya, dia akan keluar daripada situ Ya, dia akan keluar Walau bagaimanapun riwayat-riwayat ini tidak bertentangan Kerana boleh jadi pada mulanya ia keluar di Khurasan Kemudian lalu mendapat sokongan daripada Yahudi Asfahan yang berjumlah 70 ribu orang itu Kemudian cabarannya terhadap kaum Muslimin Bermula ketika berada di antara Irak dan Syria Dan ada juga riwayat yang mengatakan bahawa Dajjal ini Pada masa mula muncul di masyarakat Kelihatannya seperti seorang yang kuat beriman kepada Allah Ta'ala Ya, sampai orang ingatkan dia orang yang beriman betul Orang yang bawa kepada kebenaran Ya, segala sudut semuanya nampak dia okey Orang mu'min pun nampak Nampaknya, apa hati-hati ya Kan banyak kita dengar orang cakap I went to Japan I see Islam in Japan Itu bukan Islam lah Itu orang kape Hanya setakat dia bersih pun tak bersih Kalau tak ada tahara tak bersih Hanya kerana dia cuci, dia kesat Semua dia kesat, dia punya toilet Dia punya apa semua tu Dia cuci tu Itu tu je dah Islam ke? Tak ada sembayang, tak ada nandik, tak ada apa Haiwan tak ada sembelir, tak ada apa Semua tu Islam saja ke? Kau nampak bersih saja I see Islam in Japan Kape kayak gitu kok kau nampak Islam Kape ya kape Walau macam mana bersih sekalipun Kau akan pandang dia kape Nanti kau nampak Dajjal Dia said he's not Muslim I have doubt Sebab dia tak akan ngaku Dia kape Dia tak nak ngaku dia kape Dia pura-pura sampai orang ingatkan Dia cakap ni semua pakai Pakai terbalik 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 Sebut nama Allah Sebut begini Sebut-sebutkan ibadat Sebut siapa itu Dia tak ada Dia tak ada itu Tapi Muhammad dia tak nak sebut Allahu Akbar Dia tak nak sebut Kau kena pandai pick up Certain words yang dia tak boleh sebut Apa? La ilaha illallah Dia tak nak sebut Tapi dia tunjukkan ajaran-ajaran Semua tu Pokok Pokok Islam dia tak nak sebut Tapi yang samar-samar macam Islam Dia zahirkan Jadi orang nampak dia macam Islam I doubt if people say That he's a kufar He's so Islamic Kan banyak Kita sekarang tengok kan Orang kafir Bikin apa pun pada kita It's good It's very according to Islam This is what Our religion teach Tak suruh sembah Allah It's not religion Tak suruh taat pada Muhammad It's not religion Nanti orang tengok Kan banyak orang cakap kan Saya pergi Negeri Jepun Saya nampak Islam di Jepun Islam Bahapa Kalau apa Istinjak pun tidak Dia katakan mandi Dah sebesar Istinjak pun tidak Aku bilang I see Islam in Jepun Kan tak betul tu namanya Nampak dunia cari Kerja pagi sampai malam tu Aku bilang Islam tu namanya Allah Aku semangat Nanti dajjal keluar With something like that Kalau orang bilang Dia kafirlah di Yahudi Tapi nampak Very Islamic Very Islamic Bahkan Kalau ikut dia boleh Taat pada Allah Yang dibawa tu semua Allah very accordingly Astagfirullahaladzim Kau tak nampak pokok Tauhid tu di mana Kau tak nampak pokok Mahabbah Cerita pada Rasulullah tu di mana Tak ada key keywordnya tu Yang tak ada Yang dah diladang pada dia Kau tak nampak The important thing To make him a Muslim Kau tak nampak The big thing That showing that He's a kafir Kau tak nampak Kau hanya nampak Kepura-puraannya Dan kau bilang Inilah Islam Inilah Islam Bodoh Kabur matamu Berlindung sama Allah Jangan jadi bodoh Berlindung sama Allah Ya Orang-orang putih Yang ada dia sombong Dia tak nak ikut Dajjal Dia kapir sama kapir Tapi dia bilang I must Not necessary I must follow you Not necessary Your idea It must be good We have I do always Kan betul Dia kalau bikin apa Orang bikin Invention Dia tak nak ikut Dia nak bikin lain Dia nak bikin lain Jadi Dajjal ada buat apa-apa Pasal dia punya Tak nak umpamakan Ini sahaja Dia selamat Ada sikap sambang Terhadap Dajjal Selamat Ada sikap Tak umpamakan dia Selamat Nampak macam Mu'min yang taat Macam mu'min Taat Orang bilang Sislu Ayat Islam Macam mana kau tak nak ikut Inilah ajaran Kau pun cari Ayat Quran Bertepatan Perbuatan ini Dengan ayat sekian Allah Ayat Quran Kau pakai untuk selimutkan Dajjal So bagaimana Nabi kita sebut Ini sifat dia ni Allah Nabi punya cakap Untuk orang mu'min Iman pada Allah Kau pakaikan pada Dajjal Allah Kau pakaikan pada Dajjal Berlindung sama Allah Ta'ala Janganlah sampai jadi Bodoh Ya Lalu ia mempunyai Banyak pengikut dan pendukung Setelah ia merasa Kuat dan Peminatnya bertambah banyak Ia mula mengaku Sebagai Nabi Maka ketika itu Akan ditinggalkan Oleh orang-orang Punyai kesedaran Dan kefahaman Yang benar terhadap agama Not really Kalau dah dari mula Ikut dia Dia bilang Dia bilang dia Pemimpin pun Ya Dia bilang Nabi pun Oh aku ingat dia Setakat menteri Saja Dia punya Nabi Makin ikut lagi Sampai nanti Dia dengan aku Tuhan Lagi ikut lagi Kalau tak nak ikut dia Dari awal Dengan ikut dia Bukan dari mula Nampak dia orang taat Sudah ikut dia Orang mu'min Sudah dapat sedar dia Dari awal Dia muncul Sudah sedar Orang mu'min Sudah daripada awal Dia nampak Walau Nampak ada berdoa Sekalipun Walau nampak Umpamanya Dia cakap Sopan santun Sekalipun Orang mu'min Dari awal Sudah sedar dia Dajjal Kerana Kalau masuk dia Saja Susah nak berpaling Tadah Bahkan yang masuk Dengan dia Yes sir Yes sir Sekali rupanya Dia cakap gini Dah Dah termakan Sihirnya Dah termakan Sampai dia zahirkan Dia bilang Actually aku ni Nabi Patutlah Pergil kau begini Bagusnya Hebatnya Nabi Rupanya Makin kau Sign sebagai Upgrade Kau punya iman Dengan dia Menjadi Nabi Pulanya Kemudian sebetulnya Actually I'm just Hiding myself Na'udzubillah Actually I'm your God Patutlah God rupanya Bukan makin God I don't want to follow I worship only Allah Tak Makin kau mengiyakan Makin kau boleh bilang Nabi No no Our Nabi is Prophet Muhammad The last Prophet Rasulullah SAW Bukan Kau tak Pada mana kau Nak 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 Awal mula kau dah ikut dia Kau akan terikat terus Sampai Apabila dengan aku Nabi pun kau say yes Dengan aku Tuhan pun Kau say yes Tak ada mana Bila ngaku Nabi saja Orang keluar Tarik diri Orang mu'min Dari awal Sudah bilang Dia tak betul Dari awal Dia kasih gula-gula ke Dia kasih apakah Dari awal Orang-orang mu'min Sudah tidak suka Dan tidak mahu Dari awal Dari dia belum zahir Orang dah tolak Ideologi dia Orang-orang mu'min Dari dia belum zahir Orang-orang mu'min Dah tolak ideologi dia Apalagi dia Sudah zahir Dan nyata-nyata Tahu bahawasanya Dia jajal Ya Allah Allahumma arinal haqqa Haqqa wa rizukuna tibah Wa arinal ba'atila Ba'atila wa rizukuna tibah Allahumma habib Ilainal iman Wa zayyinhu fi kulubina Wa karhi ilainal kufra Wa al-fusluga Wa al-ansiyan Wa ja'lanan Wa rasyidin Wa sallallahu ala 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 janganlah. Tapi you put bracket, you put underline rasanya kataan itu tak perlu ada di situ. Kerana orang beriman dari awal pun tak akan ikut dia. Maka tak akan ada isu orang beriman akan tinggalkan dia. Dari awal pun tidak ikut dia. Maka dari tak ada isu nak tinggalkan dia. Dan orang ikut dia tak akan tinggalkan dia. Bahkan kuat lagi iman terhadap dia. Dia baru tunjukkan sikit perkara sahaja kau dah terpengaruh. Dia tunjukkan perkara yang pelik-pelik kau tak tak tanda lebih pengaruh ke? Sebab kalau sampai dia dah ngaku Nabi tu dia menunjukkan something yang lagi fantastik yang macam mojizat punya bentuk. Dia baru tunjukkan sikit obat, sikit makanan, sikit gula-gula, sikit suaca, sikit itu, sikit ni kau dah terpengaruh. Apalagi dia tunjukkan benda yang supernatural lebih-lebih terpengaruh. Lebih-lebih terpengaruh. Ya lebih-lebih terpengaruh. Dia baru tunjuk sikit sahaja kau dah terpengaruh. Dia tunjukkan tu lagi. Semua kau makinlah ikat. Maksud baik kita dah ikut dari awal. Rukunya kau tengok. Kira. Allah. Maka dia takwil-takwilkan lah. Muhammad tu last Nabi ke. Dah tak ada Nabi lepas Muhammad. Itu maksudnya lain. Tapi Allah maha kuasa. Allah tak nak nanti akan 10 Nabi pun boleh. Kan Allah maha kuasa. Kau jangan tak ada tawhid dengan Allah Ta'ala. Astagfirullah. Jangan dengan kau mengatakan tak ada Nabi lepas Muhammad. Surah Allah kau membataskan kemampuan Allah. Bahawa Allah Ta'ala tak mampu nak ubah apa-apa dia punya decide. Buktikan Nabi yang apa. Sekian-sekian-sekian. Daripada aku. Jangan kau tak beriman kepada Allah yang punya kuasa. Maka dia kuasa menjadikan aku Nabi dan aku Nabi. Berlindung sama Allah Ta'ala ya. Dan orang yang berikut dari awal terus akan endorse. Alhamdulillah kita sekali lagi mendapat ilmu, mendapat pengetahuan dari beliau Syekh Abu Zakir Al-Hadromi. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah-fitnah Dajjal dari tipu daya Dajjal akhir zaman. Jangan lupa tekan botang subscribe channel Tazkirah Visual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!